Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2 Babnya yang ketiga yaitu mengenai sholat berjamaah Ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Sarat untuk menjadi imam dan makmum Nah tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Pencet tombol like kemudian share channel guru jadis Supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua Nah disini kita melihat ini ada bapak-bapak dan anak-anak yang hendak melaksanakan sholat berjamaah Nah imam dan makmum ini harus memenuhi syarat tertentu Nah jadi betul ya ada imam ada makmum Imam itu yang memimpin sholat makmum yang mengikuti sholat Nah mereka terikat dengan syarat-syarat tertentu Nah syaratnya apa saja? Nah yang pertama kita akan membahas mengenai syarat untuk menjadi imam yang terlebih dahulu ya Jadi yang pertama imam itu harus memenuhi syarat wajib sholat Syarat wajib sholat itu apa saja? Yang pertama imam itu harus beragama Islam Kemudian imamnya juga harus dewasa Kemudian imamnya juga harus berakal Berakal itu artinya imamnya sudah mampu membedakan benar dan salah Kemudian syarat yang kedua adalah Imam juga harus memenuhi syarat sah sholat Apa saja syarat sah sholat? Misalkan masuk waktu sholat Artinya harus masuk waktu sholatnya terlebih dahulu Misalkan mau sholat juhur Maka harus masuk waktu sholat juhur Jangan dilakukan sebelumnya Kemudian suci dari hadas besar dan kecil Berarti imam sudah berwudu Atau sudah mandi besar ya Berarti harus suci dari hadas besar dan hadas kecil Kemudian imam juga harus menutup auret Dan juga berpakaian yang sopan ya sebagai adab Kemudian menghadap qiblat Nah ketika sholat tentu saja harus menghadap ke arah qiblat Dan sebagainya Jadi yang pertama memenuhi syarat wajib sholat Yang kedua adalah memenuhi syarat sah sholat Kemudian syarat yang lainnya Imam itu diusahakan adalah Orang yang paling pasih bacaan Al-Qurannya Yang paling bagus bacaan Al-Qurannya Kemudian dari sisi usia Kalau ada yang lebih tua Yang lebih senior Maka itu yang diutamakan Kemudian imam juga harus yang paling alim perilakunya Atau yang paling soleh diantara para makmum Nah seperti itu ya Jadi boleh dipilih apakah yang pasih bacaan Al-Qurannya Yang paling senior usianya Atau yang paling alim perilakunya Nah seperti itu Kemudian yang keempat Imam itu adalah laki-laki Tapi boleh saja Perempuan apabila makmumnya semua adalah perempuan Apabila makmumnya laki-laki Maka imamnya laki-laki Apabila makmumnya laki-laki dan perempuan Maka imamnya laki-laki Tapi kalau semua makmumnya perempuan Maka boleh saja imamnya itu perempuan Nah seperti itu Kemudian yang kelima adalah Niat menjadi imam Jadi imam itu harus memiliki niat untuk menjadi imam Jangan berniat untuk menjadi makmum Nah ini adalah beberapa syarat untuk menjadi imam Sekarang kita akan membahas mengenai syarat untuk menjadi makmum Yang pertama adalah mengetahui dan mengikuti gerakan imam Jadi makmum mengetahui keberadaan imam Mengetahui gerakan imam Kemudian mau mengikuti gerakan imam Nah jadi makmum tidak boleh mendahului gerakan imam Makmum itu harus mengikuti gerakan imam Mengetahuinya boleh dalam dua sisi Yang pertama makmum mampu melihat ke imam Atau makmum mampu mendengar instruksi gerakan dari imam Kemudian yang kedua Berdiri di belakang imam Jadi posisi makmum itu tidak boleh lebih depan dibandingkan posisi dari imam Makmum posisinya harus di belakang imam Kemudian yang ketiga Niat menjadi makmum Berarti makmum itu harus niatnya itu menjadi makmum Jangan berniat menjadi imam Karena beliau akan menjadi makmum Kemudian yang keempat Berada pada satu tempat dengan imam Jadi ketika di dalam masjid Makmumnya itu harus juga berada di dalam masjid Atau di luar masjid Yang penting beliau satu tempat dengan imam Jadi tidak boleh misalkan imamnya ada di Bandung Makmumnya ada di Jakarta Nah tidak boleh Harus dalam satu tempat yang sama Nah disini pak imam ini kemudian berkata Makmum masbuk ini artinya adalah makmum yang terlambat datang Nah jadi ada yang dinamakan sebagai makmum masbuk Nah makmum masbuk ini adalah makmum yang beliau terlambat datang Nah alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Terima kasih karena sudah mau menyimak Assalamualaikum 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 Terima kasih.